Di hari pertama puasa, Saudara Stasiun Pasar Senen mulai didatangi calon penumpang yang akan pulang kampung. Apa alasan warga memilih pulang kampung di awal Ramadan? Berikut informasi Jurnalis Kompas TV, Nipu Tutri Senanda, dan Roy Ilman. Saudara, Stasiun Pasar Senen yang ada di Jakarta Pusat saat ini sudah mulai dipadati oleh calon penumpang. Baik itu yang memang sudah memiliki tiket dan akan bertolak meninggalkan ibu kota, ataupun juga bagi mereka yang memilih untuk membeli tiket secara offline. Bangku-bangku yang disediakan oleh pihak dari PT KAI Indonesia ini sudah mulai dipadati oleh calon penumpang, ada yang melakukan perjalanan jarak jauh sendirian, ataupun juga bersama sanak keluarga mereka. Tapi ada juga dari mereka yang memilih untuk pulang kampung lebih awal, tidak seperti biasanya para penumpang yang kemudian memilih untuk pulang kampung mendekati Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya sudah bersama saya Pak Tinton, yang ternyata memilih untuk pulang kampung lebih awal, Dengan Pak Tinton selamat siang Pak. Siang. Oke, Pak sedikit bercerita dengan penonton Kompas TV, ini tujuannya ke mana dan berapa lama sih Pak? Tujuannya ke Semarang, ini kayak sebulan sampai setelah lebaran, tapi saya mendulukan keluarga saya dulu, nanti saya menyusul. Karena mungkin kalau sekarang kan belum terlalu rame ya, begitu harganya juga masih terjangkau. Kenapa memilih kemudian untuk berangkat di awal masa puasa Pak, bukan mendekati lebaran? Kebetulan kan istilah saya ibu rumah tangga, dan anak saya juga masih sekolah daring ya, jadi masih bisa lebih awal kita berangkatnya. Tiketnya jauh lebih murah ya, masih murah. Pak, persyaratannya kalau dari Pak Tinton dan juga keluarga sendiri ini seperti apa nih untuk mudik di tahun 2022 ini? Syarat dari KAI sendiri kan diminta untuk vaksin ya, sama booster. Kemarin kita udah lakukan semua, jadi sudah nggak ada lagi antigen atau rapid segala macam. Baik, terima kasih Pak Tinton. Semoga perjalanannya lancar dan bisa sampai ke kota tujuan dengan selamat. Data terakhir yang kemudian berhasil dihimpun oleh PT KAI sendiri memang diprediksi pembelian tiket terbanyak ini akan terjadi pada tanggal 28, 29 sampai dengan tanggal 30 April 2022. Sehingga pada tiga hari itu, ini juga menjadi salah satu prediksi dari PT KAI akan menjadi hari di mana puncak arus mudik ini akan berlangsung. Niputu Trisnanda, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta.